hai oke ya elah mati lagi bangke wuuh oke check sound check sound 123 oke selamat sinyal ini kok langsungnya suka berubah lagi ya aduh halo guys balik lagi sama gue Ferdy AG apa kabar kalian semua semoga kabar kalian baik-baik saja waduh selamat ya plus banyak muter masih angkat sih di video kali ini gue mau nunjukin ke kalian nih Aduh ini tasnya hahaha mirimu dong selempeng nunjukin ke kalian ini lampu motor ini gitu ya LED buat Proji di Minerva Proji itu udah ganti LED cuy terang banget ini buh lumayan Aduh ayo kucus lah telat dulu penampakan depannya lah kayak gimana jangan sampai mati Hai ya kayak gitu tuh terang banget sih putih gitu bener-bener putih LED ini tuh H7 bukan bukan apa namanya kayak tipe H4 ini karena gen 1 ya minerva gue jadi H7 ini hujan dong Aduh jangan hujan hujan Aduh ntar kayaknya cari spot berhenti-ganti just hujan nih eh asli loh hujan loh Aduh ntar banjir deh banjir ntar kayaknya nih waduh Aerox nya pilih mesu hujan cuy beset nih ah sekarang lagi banyak banjir-banjir nih cuy awal tahun 2020 ada 40 daerah sini buset aku nyari lewat aman gua nih nah kita puter balik lagi lah lampunya sih ini terang sih asli kelihatan tuh tuh kan kelihatan putih kan tuh lihat pantul mau beli tuh putih siap pantul tuh cahayanya mantep banget tuh putih ayo cepet cuy mau pulang cuy hujan ntar hujan gede ntar ini kalo dikasih lampu tembaka terang juga loh kayaknya ini kayaknya standar motor-motor lampu LED sekarang gitu lah kayak motor-motor standar sekarang terangnya tuh dapet banget terangnya pas lah inilah ga ga nyiloin orang gila ini hujan asli nasbok aja ga kuyuk kalo kamera mah ini udah aman tadi ga hujan dah kayaknya cepet-cepet hujan dong gila waduh iya dong ini kenceng waduh 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 uset ah ini mah copot salang tangan ini basah banget ini aduh gak ada tepat nanti dulu dong error detek speedometer nya agak error tadi aduh bernke dulu sejenak ini sih hujannya gak masih grimy sih untungnya cuman gak cuman kalau makin kenceng kan lepek juga kan jadinya ya ya udah mau gak mau jalanin aja sikat udah belum disleting dong ini gue heran gak gue abis pake jalan nih kayaknya udah kender dah setelan karbunya walaupun udah gue kencengin gitu cuman berubah lagi setelannya mungkin gue kudukan di karbu kali yang berhentinya di sebelah kiri pada numpuk tuh iya loh emang masih belum ijo cuy udah jalan baik gg bener gg wah ini aptu dagang mantul aduh si emasnya main hp lagi aduh kantongin dah kantongin udah si emasnya aduh naik rade ini pulangnya cukup muter jauh gak lewat jalan biasa soalnya jalan yang biasa gue lewatnya tuh pada banjir nih nanti masih banjir apa enggak nih daerah yang ini udah gg 5 mentok aduh sedih dah kalau naik motor ini gak bisa ngebut motor buat santuy-santuy aja di ma ini kalau lagi keadaan gini lampunya gak keliatan sih kurang keliatan gak tau ya karena efek helm gue begini apa gimana tapi sih gak keliatan sih nah kalau lagi deket dong nah diset kayak gini gue ngambil lah jalurnya yang cocok buat ini sip iya loh 7 detik lagi pak siap ini BTW Pfizer gue udah banyak air ini bener dah ini kalau abis dipake jalan ah pertama kan nih sekarang gue kan udah disetting dulu nih udah settingan gasnya udah semana nih udah kencangnya semana ya pas udah dipake dia tuh kayak kendor lagi gak tau ya karena kehantem pas gue buka tutup gas kali ya jadi kayak ngadorong si bautnya tuh keputar ke kiri lagi gitu agak ngeselin sih jadi pas gue nyalain motor jadi kayak gak langsam gitu kurangan ini kan settingan gasnya coba gue ganti posisi lampunya sebelah kiri wah gak keliatan sih cuman ya posisi progenya gue kan settingan agak ke atas buat lampu tembak yang sebelah kiri karena yang kanan tuh udah cocok udah pas gitu posisinya nah sini nih kali sini apakah banjir meluap apa enggak nih takutnya kan udah meluap serem coy kalau banjir-banjir dan begini aduh 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 motornya tuh gak mendukung motor begini banjir-banjiran pernah sih gue ngerambas banjir pake motor ini cuman ngeri aja gitu eh ntar lu eh hujannya berhenti cuman gerimis uprit dong lampunya tuh kayak putih bersih gitu kalau bawaannya kan apa ya 55W gede banget itu bikin boros sih asli kalau ini yang gue pake nih kalau kalian nanya ini gue pake lampu apa gue pakenya tuh mereknya kayak tulisannya kayak C6 apa sih gitu C6 LED light gitu gue gak tau keterangannya kayaknya 3000 Kelvin kurang salah sih 3000K atau berapa sih gue lupa apa 6000 nah lumayan sih terang sih ini menurut gue weh gak banjir dong mantap 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 tidak banjir pak tidak banjir pak seneng gue seneng gue gak banjir ini kali sini nih tuh udah tinggi udah mulai surut tapi eh masih tinggi tuh buset gile masih tinggi yang gue kasihan tuh pada ngungsi yang udah kelelep 4 meter tuh kasihan banget itu banjirnya gila untung gue lewat sini anti banjir banjir kelepak siap masih record kah oh masih dong eh ngebun dong ini sebenarnya kamera gue yang pas lagi gue kemarin ke Bogor itu ngebun cuy cuman kayak pinggir-pinggir kayak ada blur eh blur gitu ya kan itu ngebun tuh pinggir-pinggiran kamera gue lensanya ngebur ini kalo gue lap kalo kadang ada basah gitunya di depan ujung depannya pasti bikin ngebur pokoknya jangan dilap dah biar dia ketip angin pasti dia ini sendiri tetesan airnya nanti nanti gue kasih liat lebih jelas lagi dah di rumah lampunya ya pokoknya merek tuh yang kayak ginilah yang gue nih gue kasih tau fotonya kayak gini kalian bisa cari di internet itu gue beli sekitar 87.000 itu dapatnya isinya udah sepasang langsung tuh dan spesifikasinya ada tuh watt-nya 35 watt eh 35 atau 36 kayaknya 36 udah 36 watt tuh ngertin tuh lampunya wih cakep sih jadi lebih ya lumayan hemat lah 20 watt hemat 20 watt daripada kalian pake halogen yang 55 watt terus kan boros banget sama ini nih satu lagi nih dalam proji yang sebelah kanan kan itu kan ada penghalang ya kayak pembatas jadi separoh separoh gitu lah dia kan dibuka gitu jadi full gitu eh ini gerimis makin kenceng dong tapi kecil-kecil ya macetnya kayaknya ya jadinya pokoknya tuh lampunya dia kayak dibatesin gitu dibikin kayak penghalang gimana sih jadi gak full kebuka misalkan lingkarannya lingkarannya itu proji itu separohnya gitu jadi nutupin sabar bo itu udah tau nih yang ini mobil lagi kayaknya jalan alternatif yang orang-orang lo sini dah mencegah banjir cuma sini doang yang lewat rame banget sumpah waduh gila padet banget latihan ini dong sedar rame amat mobil-mobil awal tahun udah dikasih hadiah banjir ya diara Jakarta-Sono pasti banjir banget itu gila Jabodetabek lah inilah banjir gila hujannya tuh dari pas malam tahun barunya tuh bener-bener hujan sampai pagi gitu 9 jam lebih iya gak gila men tuh kan pantulan cahaya yang motor gue tuh putih lampunya tuh waduh rame banget dong itu kayaknya gue gak berani udah buat nyalip dah bener soalnya takutnya depannya ada mobil gitu tokatnya bikin masalah depannya pasti mobil udah lah gue sabar aja ini nih rider-rider yang tidak mengenak yang bikin gak enak orang nih tuh jangan sabar ngelewatin ini macet udah ngabisin jalan banget cuy parah datang macet gini malah ngabisin jalan gak ngotak bet pokoknya lah yang rider-rider gini yang pengendaran gini gue sih bikin gak enak orang sih kalo ngambil nyerobot jalan gitu kalo lagi macet mendingan nunggu di belakang aja gitu kecuali lewat kiri gitu kalo masih bisa gitu kalo gue sih pilihannya lewat kiri mendingan nungguin gini aja lah yang aman lah aduh hujan lagi gede banget dong akhirnya terbebas pacet kopling gue aman mantap gila hujannya lumayan terus dikit gini bisa kenceng aduh aduh gila kaget tikungan gak keliatan ini ada mobil bangke aduh gue jadi ngomong kasar ya oke lah segini dulu dari video gue jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like komen seakan subscribe ya jadi lampu ini tuh bagus menurut gue tuh lampu tembaknya terang sih ini instant gitu dia tuh ada kipasnya gitu belakangnya ada kipasnya gitu ya tipe soketnya ada 2 colokan gitu H7 jadi buat minus sama plusnya tuh pokoknya 2 colokan nah gampang lah putihnya putihnya jelas lampunya gitu lumayan menurut gue sih ini bisa diaplikasikan ke motor R25 Ninja 250 Fi ya pokoknya gitu lah tipe H7 mah bisa buat motor apa aja tuh yang cocoknya sempit banget ini buset peseng ayo belakang gini banget terang banget lampunya mantel habis yuhuu so terang banget terus coba lihat dulu tuh terang sih ini mantep terang banget oke segitu aja dulu dari video gue bye bye peace